Jembatan ini dibangun dengan metode yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Jadi kita memisahkan rangkaian bentang tengahnya tidak dipasang langsung di lokasi proyek. Jadi bentang pendekatnya itu dipasang di lokasi proyek, bentang tengahnya di Surabaya, di Ketepal. Dengan dibangunnya Jembatan Mahdi Waktikan ini pengaruh perdagangan cukup besar. Karena bisa menghasilkan satu tahun itu bisa tiga miliar yang kita dapatkan bagi masyarakat dari negara-negara tim BNG yang akan datang belanja. Apalagi bahwa Presiden Jokowi telah menatah daerah perbatasan itu sama dengan NTKOM. Jadi peradaan orang masuk, barang itu cukup tinggi di daerah perbatasan. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Presiden berkata bahwa ini kontraktor yang di Jayapura. Betul Pak? Terima kasih ya. Itu kata-kata itu sangat-sangat menyentuh hati. Saya sampai ternyuh mendengar Bapak Presiden mengapresiasi kami seperti itu. Tanah air kita terpentang luas dari barat ke timur. Berjajar puluhan ribu pulau yang dipersatukan lautan dengan keindahan alam, kekayaan alam, dan keragaman budaya yang menakjubkan. Dengan kondisi geografis yang sangat menantang, negara sedang berjuang dan akan terus berjuang agar pemerataan pembangunan bisa terlaksana. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sebuah tugas yang besar dan menantang, tapi keadilan sosial adalah sebuah panggilan. Adalah kewajiban yang harus dihadirkan negara. Saya berada di sini, di tanah Papua. Mari kita menyingcingkan lengan bersama karena Papua adalah Indonesia, karena kita adalah satu saudara. Matahari selalu terbit dari timur dan Papua adalah cahaya di timur Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.